Oh ya, ini kalau kita ngeliat tadi memang di balapan lap terakhir itu memang udah keliatan, kita udah bisa menebak ya? Si Kenneth ini biasanya udah terakhir-terakhir, udah mulai merosot dan diambil lah kesempatannya sama sih Ogura. Gimana kak jagoannya hari ini? Luar biasa ya penampilannya, seperti yang aku bilang tadi, memang start posisi ketiga buat Ogura ini sangat menguntungkan ya. Karena kita tahu Ogura ini punya race pace yang luar biasa dan terbukti. Dengan start dari posisi ketiga, Ogura bisa main tenang dulu di awal, kemudian langsung melesat untuk menjadi pemenang. Sementara untuk si Tiger Tony, tadi Watofik ya, menjagokan Arbolino ya. Kita sempat juga melihat bahwa dia agak goyang tuh. Benar, jadi kayak sepertinya juga disini adalah pertempuran bagaimana memanage ban. Dan bisa dibuktikan bahwa memang secara umum Ayogura adalah yang terbaik disini. Bagaimana dia memanage, dia nggak push di awal. Dan kalau kita lihat, Tony Arbolino memang pertama-tama bisa langsung leading, tapi nggak nyampe. Kita lihat tadi udah di lap 10, dia udah mulai slide, kanan-kiri, kanan-kiri. Dan luar biasa artinya apa? Dia belum menemukan cara yang paling nyaman dan cala paling bagus untuk bisa memanage ban Pirelli ini. Tapi luar biasa sih, penampilan Arbolino sih masih tetap, saya bilang ini cukup spesial. Dibandingkan dengan setengah musim pertama ini 2024. Berarti man of the race-nya sih apa dong? Tetap Ogura. Tetap Ogura ya, tetap ya. Kita lihat bagaimana dia bisa dibilang bijak dan dewasa juga untuk yang balapan di San Marino ini. Dan begitu pun dengan klasemen, berarti sekarang posisinya berubah nih ya. Kalau kita lihat tadi. Sementara tadi juga ada long lap penalti untuk Alonso Lopez ya tadi ya. Iya, Lopez. Sekarang itu berarti klasemen di yang pertama? 175 ya, Ogura ya. Dengan beda 9 poin ke 166 yaitu Sergio Garcia. Yang ketiga masih Joe Roberts. Itu bukannya sama tadi ya poinnya ya? Iya, dengan Lopez. Dengan Lopez? Persis, 133. Karena perbedaan kemenangan kayak seperti itu ya. Perbedaan kemenangan ya. Biasanya kayak gitu. Joe Lopez sendiri kalau saya nggak salah kan dia baru memperbarui kontraknya 2 tahun lagi ya untuk ini Moto2 ya. Sementara kalau yang kemarin sempat dengar padahal dia salah satu nama yang kita gadang-gadang untuk track house gitu ya. Tapi ternyata belum dulu. Haruskah dia dimantangkan lagi di Moto2? Udah matang banget. Udah matang banget ini kayaknya. Karena Robert itu adalah jempolan dari si Yvi Moto2 loh. Iya betul. Sama seperti ini. Sama seperti Aldeguer ya. Sama seperti Aldeguer. Tapi dia tuh memang dari generasi sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya dipindahkanlah ke Moto2. Dan saya rasa ini udah waktu yang lebih dari cukup ya. Cukup ya kan? Jadi nggak ada 4 tahun buat Joe Roberts udah di Moto2. Tambah lagi 2 tahun. Jadi 6 tahun nanti masuk ke Yvi. Umur berapa? Umur berapa? Iya kan gimana tuh? Sudah 27 tahun. Ya menurut saya mungkin dia akan seperti Thomas Luthi ya. Sebagai pemain jangkar. Itu pembalap jangkar. Artinya apa? Dia adalah pembalap yang akan jadi benchmark buat pembalap-pembalap muda yang untuk naik ke Moto2. Siapa pembalap kuat yang udah senior yang ditaruh di situ terus. Seperti kayak Thomas Luthi jaman dulu tuh. Thomas Luthi ya. Thomas Luthi ingat kan kita lihat dia selalu ada di situ. Sekali doang. Cuma satu musim doang masuk MotoGP ini balik lagi. Jadi pembalap jangkar itu istilah saya doang. Jadi kayak pembalap referensi yang ditaruh di satu kelas tertentu sebagai benchmark mereka. Pembalap-embalap yang baru naik ke Moto2 untuk bisa melakukan penilaian terhadap dia sendiri. Untuk bisa bagaimana caranya berkompetisi di Moto2. Jadi contoh lah ya. Jadi contoh gitu. Kayaknya kayak gawang seperti itu sih. Untuk yang lain-lain kita bisa ngelihat ya. Kayak ada nama-nama seperti yang akan naik ke MotoGP. Ada Chandra juga ya. Iya Chandra. Ada Chandra. Luar biasa Chandra sih. Kita nggak lihat tadi ya. Awalnya dia berada di posisi 20-an. Iya 20-an. Tapi ternyata finish posisi 14. Dapat poin. Dapat poin. Tapi memang kita lihat tadi pace-nya dia menjadi salah satu pembalap yang bisa meraih catatan waktu 1,36. Nah itu cukup bagus sebenarnya. Cuman sayang sekali memang startnya di belakang dan juga karakter Misano ini yang begitu sempit. Sempit. Sehingga chance untuk menguvertaking memang sangat susah. Tapi di lap lap kelahir ini memang beberapa pembalap sudah mulai kerangan cengkeraman banyak ya. Sehingga dia dari posisi 22 bisa finish di posisi ke-14. Luar biasa lah itu. Berarti itu pencapaian juga ya sebenarnya untuk Chandra. Sayang sekali ya posisi lagi-lagi kualifikasi juga menentukan. Sementara Mario Aji masih kita lihat tadi finish posisi 25. 25. Dari startnya tadi awalnya dia 28 ya kalau nggak salah. Kalau kita lihatnya. Iya. Sekarang yang di layar tadi barusan kita ngeliat ada Aldegar. Aldegar di sini. Aduh ini juga nih salah satu nama yang kemarin disebut-sebut untuk GP ya. Tapi ya begitu sekarang juga belum menunjukkan tajinya. Iya. Posisinya belum finish dia ya. Ini Jack Dickson ya. Luar biasa sampai di peluk. Itu meluk apa sih kipas angin ya? Kipas angin. Saking. Padahal nggak panas ya tadi. Saking kan tadi baru kita bahas. Baru kita bahas tadi suhu-nya itu 30-an. Triknya hanya 30. Tapi kalau aku lihat tadi memang anginnya nggak terlalu kencang ya. Nggak terlalu kencang. Jadi mungkin agak-agak panas. Iya panas juga dari mesin. Iya lah macam. Luar biasa. Tapi race kali ini sih ya walaupun aksi overtaking-nya nggak banyak ya cukup dinamis. Dinamis. Walaupun tidak. Tidak sedinamis kelas-kelas paling bawah ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Sekarang kita akan lihat penyirah angin. Mereka-mereka podium nih. JPMania. JPMania. JPMania mewakili tim MT Helmets MSI. Iya. Itu adalah. Bolino nih. Iya. Ini orang Arbolino. Yang tadi sempat haru ya. Kita lihat tadi ini sangat haru. Dan juga ini posisi kedua diraih oleh Aran Kane. Apa yang mesti diperbaiki nih. MotoGP ya. Tapi sebelum naik ke MotoGP lebih agdol ya. Untuk jadi juara dunia dulu di Moto2. Untuk lebih agdol ya. Dia akan jadi kebanggaan tersendiri ya. Mungkin dia akan menjadi juara dunia kelas intermediate ya. Setelah Dejiro Kato mungkin ya. Iya. Iya. Jepang. Iya. Dari Jepang ya. Dejiro Kato. Karena bekas apa namanya mentornya. Yang di apa namanya di Omelium Asia sebenarnya. Itu. Oh Aoyama. Masih ada Aoyama di 2009. Tapi dia masih mode. Dari itu masih GP250. Ganti salah tadi ya. Nernyata terakhirnya Aoyama. Klasik banget. Masih ada Aoyama. Dan silahkan sudah untuk. Iya, iya, iya. Yes. Aoyama. Untuk Boogura. Luar biasa. Tapi dia memang layak sih. Beda dibandingkan pembalap-pembalap Jepang lainnya. Yang ada sekarang di Grand Prix. Sekarang kita dengarkan dulu lagu kebangsaan. Cik, teman-teman. Beda dibandingkan pembalap-pembalap Jepang lainnya. Itu dia para pemenang kita untuk kelas Moto2 di Samarino GP ini. Yang sedang merayakan kemenangannya mereka ya. Niko dan juga Watovic. Dan ini sebentar lagi kita akan menyaksikan untuk gelar balap MotoGP. Tadi sudah disebut-sebut juga sama Enji, Watovic, dan juga Niko. Para pebalap Asia ini selain hari ini kemenangan untuk Aoyama Gura di Untuk Moto2. Tadi juga ada Somkya Chantra sempat dibahas dikit. Dapat poin ya untuk yang ini. Dua poin. Dua poin. Dan untuk di musim depan dia akan bergabung untuk kelas MotoGP. Sudah siap harusnya ya dia. Secara mental kalau kita melihat secara keseluruhan. Sampai detik ini aja deh. Dari awal musim sampai sekarang. Sudah seberapa siap dia untuk melaju ke MotoGP. Ya pasti Chantra adalah pembalap yang sudah lama ya berkompetisi di Moto2. Terhitung dari 2019. Dia menjadi rekan satu tim dari Dimas Eki. Dan tentu saja dia sangat layak ya. Dengan beberapa kali raihan kemenangan. Dan juga raihan podium. Nah sekarang tau gak Madam Circuit udah ngobrol-ngobrol sama Chantra disana katanya. Langsung aja yuk. GP Mania kita saksikan. Ini dia obrolan Madam Circuit dengan Somkya Chantra. GP Mania kita sekarang akan ngobrol bareng sama MotoGP Rider buat tahun 2025. Ikutin aku ya. Kita gangguin nih kira-kira ada lagi apa. Mudah-mudahan ada ya. Halo Chantra. How are you? Yes. I'm good. So can you tell us how does it's going until finally you sign the LCR Honda? Yeah. Yeah. Finally we will go to MotoGP for the next season in 2025. It's a very long, very long because we have this offer from maybe Mojero and they was asked about and think about me. And finally, yeah, I was here this when in Aragon. We will, we was a saint for next season. Okay. And was in Aragon and I was really happy. I was a VB MotoGP rider for the next season. Super happy. There's pure cheer for Chantra here in Mandelika as he takes top spot. They first ever tie Grand Prix victory for Somcat Chantra. Because we know that you are very close to your mom. Yeah. What's her reaction when we know that, oh my son will be MotoGP rider. Tell us. Yeah. The first I know when I have the contract and I was sent and I was called to my family and first I was a, hey guys, listen me. Hey, finally I will go MotoGP for the next season. Yes, we come to our dream. I was crying like a hell, like, hey mom, finally I was a VB MotoGP rider and I was talking very long and they were super, super happy. Chantra is half a lap away from a hugely popular victory. You can imagine the crowds from Thailand all the way to Indonesia. When you ride in Buriram, in Thai GP this year, you, all your friends already know that next year you will be MotoGP rider, right? So it must be different feeling. And the special one, next year, the Thai GP will be the GP opener. So it must be even more special. Yeah. So tell us, what do you expect with the Thai GP this year and the next year? Yeah, this year, the last year of me in Moto2 class and next year I will be MotoGP rider. and I will try to do my best and my maximum. And I hope all the fans will come to support me in Thai GP. And I hope you enjoy to see me on this season. and the next year we will start the last in Buriram GP in Thailand. And I hope all the fans come a lot to support me and to help me in the first Thai GP. and I will be the leader of MotoGP class on the first time of me also. And we will be fun and we will enjoy and come to support me a lot. Okay. So, Jadi itu yang dirasain oleh Somkyat Chantra setelah dirinya terpilih menjadi MotoGP rider. Kayaknya kita bakal seru banget nih nyaksiin tahun ini di Thai GP dan juga mendatang. Terima kasih. Da-dah! Kerjaan datang bertubi-tubi. Lagi dan lagi. Dia mulai lelah mau menyerah. Ya! Itilah saatnya Kopi Ko Lucky Day! Racikan kopi susu khas Thailand. Kopinya enak dan nendang! Wow! Hmm! Wuthooo! Siap hajar kerjaan. Sampai kelar! Kopi Ko Lucky Day. Kopi susu khas Thailand. Enak dan nendang! In the world where winning is everything, Every second counts. It's about the passion for acceleration and the quest for perfection. Pertamax Turbo. Perfection in performance. Pertamax Turbo. Perfecto bro! Wah! Seribu bisa Good Time! Good Time! Kukis renyah berpada dengan cokot chips yang coklat banget! Hmm! Rinyah! Enak banget ya! Iya! Good Time ya! Ibu juga punya! Good Time! Hanya seribu!